Kembali lagi bersama kami, kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Getting Compensation Right, The Choice of Performance Measure in CEO Bonus Contract and Earning Management di mana anggota kelompok kami terdiri dari Saya Rezi Rafliasa Putri Saya Anice Azalia Saya Kanina Dia Apa aja sih yang bakalan kita bahas pada video kali ini Yang pertama yaitu Abstract dan Introduction Yang kedua Literature Review dan Hipotesis Development Yang ketiga Metodologi Yang keempat Empirical Result Dan yang kelima Conclusion dari artikel ini Baiklah, kita akan membahas bagaimana gambaran umum dari artikel Peneliti mencoba membahas bagaimana pilihan ukuran kinerja pada kontrak kompensasi bonus CEO yang dikaitkan dengan manajemen laba Di mana sampel yang digunakan adalah perusahaan yang termasuk dalam indeks FTSE 350 pada periode tahun 2005 sampai tahun 2014 Indeks FTSE 350 merupakan indeks yang digunakan pada London Exchange Pada penelitian ini si peneliti mencoba menginvestigasi bagaimana hubungan antara manajemen laba dengan actual discriminatory dan juga real activity management Dan juga mereka mencoba menggunakan ukuran kinerja baik itu keuangan, non-keuangan, jangka panjang, jangka pendek untuk menilai kontrak bonus dari CEO Hasil yang ditemukan dari penelitian ini yaitu yang pertama dengan penggunaan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan secara bersamaan Akan mengurangi tindakan manipulasi untuk meningkatkan pendapatan Dan juga dengan penggunaan ukuran kinerja jangka panjang akan mengurangi actual discriminatory Jadi hal ini berarti dengan ukuran kinerja non-keuangan dan jangka panjang digunakan Akan mendorong si eksekutif lebih berfokus pada kesuksesan perusahaan pada jangka panjang Dibandingkan hanya reward yang dia terima pada jangka pendek Banyaknya kritik mengenai kompensasi eksekutif yang tidak dikaitkan dengan kinerjanya Yang terjadi di Inggris dan juga mendunia Dimana hal ini mungkin terjadi karena fokus dari perusahaan hanya pada jangka pendek Misalnya itu laba yang diperoleh pada periode tersebut Sehingga hal tersebut memungkinkan si manajemen ataupun eksekutif melakukan manipulasi terhadap laba tersebut Sehingga dia mencapai target yang ia harapkan Perubahan regulasi yang terjadi di Inggris Misalnya yaitu Kate Burry Report di tahun 1992 Yang menyarankan bahwa adanya penggunaan satu set pengukuran kinerja pada kompensasi eksekutif Dan juga di tahun 2010 ada kode tetap kelola organisasi UK Yang menadvokasikan atau mengatakan bahwa penggunaan ukuran non-keuangan itu sangat penting pada penilaian kinerja Karena tersebut akan mendorong perusahaan pada kesuksesannya di jangka waktu yang panjang Ketika melakukan penilaian kompensasi untuk eksekutif berbasis pencapaiannya Khususnya pada pembayaran bonus Hal ini merupakan pendekatan penilaian kinerja harus dipilih Di mana alternatifnya bisa menggunakan faktor keuangan, non-keuangan, jangka waktu panjang, ataupun jangka waktu pendek Namun pada peneliti sebelumnya mengatakan bahwa ukuran non-keuangan itu sangat bagus digunakan untuk menilai kinerja Karena hal tersebut akan memberikan informasi bagi si investor bagaimana gambaran kinerja perusahaan secara overall Dan bagaimana sih kontribusi dari artikel ini Yang pertama itu pada literatur kompensasi eksekutif Yang di mana di situ memberikan dampak insentif pada penilaian kinerja pada kontrak bonus IEO Dan yang kedua itu literatur mengenai manajemen laba Yaitu adanya bukti lebih lanjut antara akuol dan real activity management Memiliki peran pengaturan kompensasi yang tidak ada pada studi sebelumnya Temuan-temuan signifikan baik bagi showholder, regulator, ataupun komite kompensasi Hal tersebut memberikan informasikan kepada mereka bahwa pentingnya pilihan-pilihan ukuran kinerja pada memanajemen insentif tersebut Selanjutnya yaitu literatur review dan hipotesis development yang dilihat dari penelitian sebelumnya Yang dikatakan bahwa pentingnya penggunaan performance measure Karena hal tersebut akan membantu perusahaan untuk mencapai target yang ia harapkan Yang kedua yaitu kenapa sih harus menggunakan non-financial measure Karena hal tersebut memiliki keuntungan tersendiri Yang pertama yaitu dari penelitian si Kaplan dan Norton mengatakan Dengan penggunaan aspek non-keuangan dalam balance court card akan memberikan informasi Yang lebih efektif dalam sistem kompensasi dan juga akan memiliki perencanaan strategik yang lebih baik Dan yang kedua yaitu level tertinggi dan juga superior dibandingkan dengan aspek keuangan Dan yang ketiga yaitu akan mendorong dan membantu eksekutif untuk melakukan kinerja pada jangka panjang dibandingkan pada jangka pendek Yang keempat yaitu dapat dijadikan alat untuk mendorong korporasi antar divisi dalam organisasi Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi dalam mengimplementasikan proyek dan juga mengurangi biaya awal investasi Dan yang terakhir yaitu penggunaan non-financial measure ini sulit untuk dilakukan manipulasi laba karena dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya Selanjutnya itu hipotesis development yang mengatakan bahwa karena penggunaan dari non-financial measure yang fokus pada jangka panjang Adanya ekspetasi hubungan negatif dengan manajemen laba Sehingga hipotesis yang pertama itu adanya sedikit manipulasi laba oleh manajer ketika non-financial measure tersebut digunakan pada kontrak bonus Dibandingkan dengan penggunaan aspek keuangan Yang kedua itu melihat hubungan manajemen laba dengan actual discriminatory dan juga real activities management Yang dimana adanya hipotesis yang kedua mengatakan berkurangnya manipulasi laba ketika sama atau lebih ukuran non-keuangan tersebut digunakan pada bonus kontrak Berikutnya yaitu metodologi mengenai sampel selection and distribution Seperti yang telah disebutkan sebelumnya ada perusahaan yang terdaftar dalam FTSE 350 yang merupakan sampel Dimana final sampelnya sebanyak 118 perusahaan yang tidak termasuk perusahaan keuangan Perusahaan yang tidak muncul 2 tahun, 3 tahun dan yang tidak menyajikan performance measurenya Dilihat dari 1588 annual report Berikutnya yaitu industry distributionnya Dilihat berdasarkan industry classification benchmark sebanyak 9 sektor Yang pertama yaitu oil dan gas Basic material, industrial, consumer goods, healthcare, consumer service, telecommunication, utilities, technology The categories of BM yang digunakan yang pertama yaitu finansial Dan yang kedua yaitu non-finansial Yang termasuk dari finansial yang pertama yaitu earning measure yang menggunakan Misalnya earning per share, terus ada juga earning before tax dan lainnya Yang kedua yaitu return on accounting measure menggunakan ROA, ROE, operational efficiency, cash flow, other financial measure Yang dimana tidak bisa dikelompokkan kepada kategori sebelumnya Yang kedua yaitu non-finansial measure yang contohnya yaitu customer related factor Misalnya yaitu ukurannya berdasarkan jumlah dari karyawan ataupun tingkat kepuasan karyawan Terus yang kedua yaitu safety and environment Misalnya bagaimana keadaan keselamatan kerja di perusahaan ataupun di pabrik Dan yang ketiga yaitu employee related factor Itu misalnya berdasarkan bagaimana pengakuan hak dari si employee Terus ada kualitas, faktor strategi, faktor individual dan faktor lainnya yang tidak bisa dikategorikan ke kategori sebelumnya Selanjutnya kita masuk kepada variable use atau variable yang digunakan Dimana variable ini dibagi menjadi dua yaitu earning management variable atau management laba variable Yang kedua yaitu performance measurement variable atau variable pengakuan kinerja Baiklah kita masuk kepada variable pertama yaitu earning management variable Nah variable ini digunakan untuk mengestimasikan accrual discretionary Dimana pengertian dari accrual discretionary ini sendiri adalah bahwa pihak manajemen dapat memanipulasi pendapatan accrual Dan biasanya digunakan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan Nah si manajer juga memiliki kemampuan mengontrol bagian accrual dalam jangka pendek Nah pertama kita meneliti mengestimate coefisien menggunakan regresi berikut Dimana TAC itu merupakan total accrual dan AIT kurang 1 itu merupakan total aset dari perusahaan I pada tahun T dikurang 1 atau tahun sebelumnya Delta REF IT itu merupakan source revenue dari perusahaan I pada tahun T dikurangi dengan source revenue pada tahun sebelumnya Delta REF IT itu merupakan account receivable dari perusahaan I pada tahun T dikurang dengan account receivable pada tahun sebelum tahun T Untuk PPE IT sendiri itu merupakan gross property plant and equipment dari perusahaan I pada tahun T Di mana coefisien diperkirakan melalui regresi industri tahun dari perusahaan sampel atau pengamatan tahun Di mana industri diklasifikasikan menggunakan The Industry Classification Benchmark yang diperkenalkan oleh FTSE pada tahun 2005 Yang mana Industry Classification Benchmark ini sendiri merupakan klasifikasi industri berdasarkan sektor industrinya Sementara FTSE merupakan sikatan dari The Financial Time Stock Exchange yang merupakan indeks saham di bursa saham London atau UK Dimasukannya ROA tahun sebelumnya dalam regresi di atas diusulkan oleh Kotari et al. untuk mengendalikan tingkat kinerja perusahaan Sementara langkah kedua yaitu mengestimasi non-discretionary accruals Di mana accrual non-discretionary ini diperkirakan sebagai berikut Non-discretionary accrual atau NDAC ini Mewakili accrual non-discretionary dari perusahaan di tahun T Dan dibagi dengan total aset awal dan semua variable lainnya DAC kemudian diukur dengan cara total accrual Dikurang dengan non-discretionary accrual Di mana DAC IT adalah accrual discretionary untuk perusahaan I di tahun T Dan semua variable lainnya seperti yang didefinisikan sebelumnya Penelitian sebelumnya tentang manajemen laba terutama yang berkonsentrasi pada penggunaan accrual discretionary Dan sedikit atau tidak memperhatikan The Real Activity Management Ketika menyelidiki efektivitas pengukuran non-keuangan dalam membatasi manajemen laba The Real Activity Management ini melibatkan manipulasi keputusan operasi Dan dapat digunakan lebih efektif untuk memanipulasi laba terutama yang kurang mudah dideteksi Contoh dari RAM sendiri itu adalah yang pertama penyesuaian terhadap pengeluaran atas research and development Lalu overproduction, lalu manipulation of sales, dan lain sebagainya Misalnya mengambil kredit untuk penjualan ke depan, menjadwalkan ulang tanggal pengiriman, dan mengurangi biaya perawatan yang diperlukan Nah si peneliti menggunakan 3 variable untuk menginvestigasi RAM yang berkaitan dengan Yang pertama yaitu abnormal cash from operation Dimana ini didapat dari penjualan sementara yang didorong oleh diskon harga yang sangat murah Atau persyaratan kredit yang lunak Nah yang kedua, discretionary expenditure Dimana ini terlasuk di dalamnya pengeluaran atas research and development, advertising and maintenance Ini biasanya dibebankan pada periode berjalan Tetapi pendapatan dapat meningkat secara tidak normal dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran tersebut Yang ketiga yaitu overproduction Dimana kelebihan produksi melibatkan memproduksi lebih banyak barang Daripada yang diperlukan untuk melayani penjualan saat ini dari masa mendatang Dan digunakan untuk menyebarkan biaya tetap pada jumlah unit yang lebih besar Yang memiliki efek meningkatkan earning di periode saat ini Nah tiga alat ukur dari RAM yaitu abnormal CFO atau ACFO Yang kedua abnormal discretionary expenditure atau ADXP Dan biaya produksi atau APROD Adalah sisa dari ketiga regresi di atas menggunakan CFO, DXP, and APROD sebagai variable dependennya Dimana nilai negatif ACFO dan ADXP Serta nilai positif APROD sejalan dengan manipulasi peningkatan laba Nah selanjutnya kita masuk kepada performance measurement variable Atau variable pengukuran kinerja Dimana survei kompensasi direksi sebelumnya di Inggris Itu menunjukkan bahwa perusahaan dalam indeks FTSE 350 Menggunakan beberapa pengukuran kinerja untuk kompensasi bonus Termasuk mengukur keuangan seperti earning per share dan pengukuran non-keuangan Nah di sisi lain equity based on compensation Sebagian besar didasarkan pada total pengembalian pemegang saham Dan atau pengukuran EPS Analisis peneliti didasarkan pada penggunaan ukuran-ukuran kinerja Non-finansial serta finansial pada kompensasi bonus F dan NFPM atau financial dan non-finansial performance measure Menggunakan variable dummy yang mengambil nilai 1 Jika perusahaan menggunakan non-finansial performance measure Bersama dengan FPM atau financial performance measure Dalam kompensasi bonus CEO dan 0 untuk sebaliknya Peneliti juga menggunakan analisis komponen utama atau PCE Untuk mengelompokkan ukuran kinerja ke dalam kategori yang berbeda Tujuan PCE adalah untuk mengurangi dimensi dari suatu set data Yang terdiri dari sejumlah besar variable Yang mungkin saling terkait dengan mentransformasikannya Menjadi seperangkat variable atau faktor baru yang tidak berkorelasi Nah peneliti mengidentifikasi 2 faktor yang menggunakan rotasi Quartimex Mampu menafsirkan faktor-faktor tersebut sebagai faktor strategik Atau jangka panjang dan faktor keuangan jangka pendek Pemuatan faktor-faktor yang dirotasi tersebut disajikan pada tabel 5 Seperti yang teman-teman lihat Ukuran kinerja yang mengandung banyak faktor 1 adalah faktor yang berkaitan dengan pelanggan Dimana memuat sebanyak 0,39 Lalu diikuti oleh faktor yang berkaitan dengan karyawan sebanyak 0,33 Pengukuran ini tampaknya terkait dengan keberhasilan jangka panjang perusahaan Lalu peneliti menemukan bahwa earning measures memuat banyak faktor 2 Ini bersifat finansial dan berkaitan dengan kinerja jangka pendek perusahaan Jadi peneliti menyebutnya variable short term Oleh karena itu, si peneliti membangun 2 faktor di atas sebagai klasifikasi alternatif ukuran kinerja Variable akhir dari peneliti ini berkaitan dengan tingkat penggunaan ukuran kinerja non-keuangan dalam kompensasi bonus Yang menggunakan variable dummy yang mengambil nilai 1 jika bobot yang ditempatkan pada non-financial performance measure Dalam kontrak bonus CEO sama atau lebih besar dari yang ditempatkan pada FPM atau financial performance measure Dan menilai 0 untuk sebaliknya Selanjutnya kita masuk kepada empirical models Pemujian variable terhadap hipotesis 1 yaitu menggunakan variable F dan NFPM Long term, short term, serta untuk hipotesis 2 menggunakan variable high NFPM Sesuai dengan hipotesis, manipulasi peningkatan pendapatan yang lebih rendah Akan dikonfirmasi jika koefisien B1 dalam model 1 dan 2 negatif untuk DAC dan upload Tetapi positif untuk ACFO dan ADICSEC P Untuk menguji hipotesis 2, si peneliti juga memiliki keyakinan yang sama yaitu Dimana koefisien B1-nya dalam model 3 juga menjadi negatif untuk DAC dan upload Tetapi positif untuk ACFO dan ADICSEC P Si peneliti juga menyertakan variable control Yang pertama, si peneliti memasukkan the ratio of long term incentive pay to total pay or LTIPR Mengingat bahwa insentif yang diberikan dalam pembayaran insentif jika panjang berbeda dari pembayaran jika pendek Penelitian sebelumnya menemukan penggunaan akual diskretional lebih tinggi di perusahaan dengan gaji insentif ekuitas yang lebih tinggi Di sisi lain, perusahaan yang memiliki perencanaan insentif jangka panjang memiliki tingkat earning manajemen yang rendah Selanjutnya yaitu ownership variable Si peneliti juga menyertakan variable kepemilikan yang mewakili kepemilikan institutional Atau instant dan block holder ownership Karena mereka memiliki efek penahan pada manajemen laba dengan cara mematau perilaku eksekutif Efek dari pemantauan ini juga dikendalikan oleh variable tata kelola internal Independensi komite kompensasi Size of board Independensi dewan Dualitas dari CEO Dan independensi komite audit Pinerja perusahaan dikontrol oleh ROA dan CFO Dan leverage digunakan sebagai proxy for debt confidence violence Sejalan dengan penelitian sebelumnya, si peneliti juga menggunakan variable kontrol tambahan Seperti ukuran perusahaan dan prospek pertumbuhan atau growth Peneliti juga memasukkan variable REG untuk mengendalikan efek pada regulasi di industri tertentu Yang dapat memberi insentif bagi manajemen pendapatan Lebih jauh lagi, si peneliti juga menyertakan non-earn pada proxy untuk melihat dampak ukuran kinerja keuangan selain dari yang berbasis penghasilan Peneliti juga menyertakan krisis yang menunjukkan dampak priorisasi keuangan pada tingkat akual dan ukuran keuangan lainnya Akhirnya, peneliti juga dapat mengontrol keangkotaan industri Selanjutnya, kita masuk kepada empirical result Yang pertama yaitu descriptive statistic Akual, Discretion, dan ketiga variable RAM, seperti yang diharapkan, semua memiliki nilai rata-rata 0 Baik itu DAC dan Apport memiliki nilai median yang positif Tetapi ACFO dan AD60, keduanya negatif Ini berarti bahwa ada tren peningkatan pendapatan menggunakan semua variable manajemen labah Nah, untuk statistik deskriptif untuk variable uji utama menunjukkan bahwa 62% perusahaan dalam sampel itu menggunakan FPM dan NFPM Namun, hanya 7% yang hanya memberikan bobot yang sama atau lebih kepada NFPM Rata-rata untuk faktor jangka panjang dan jangka pendek adalah 0 Tetapi pisarannya lebih besar untuk faktor jangka pendek Kepemilikan institusional ditunjukkan sebenarnya 29% Yang mana ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Untuk statistik blockholder menunjukkan bahwa 52% pemegang saham di perusahaan sampel memiliki lebih dari 10% kepemilikan Nah, ini menunjukkan kepatuhan yang tinggi dalam kode tata kelola perusahaan di Inggris Yang menyatakan bahwa setidaknya 50% dari anggota dewan tidak boleh menjadi eksekutif Sementara angka yang ditunjukkan pada tabel adalah rata-rata 60% Nah, meskipun kode tata kelola perusahaan Inggris menyatakan bahwa tidak ada eksekutif yang boleh memegang posisi ganda dalam sebuah perusahaan Sampelnya mencakup 2% dualitas Ini dikarenakan data dari tahun sebelum 2010 diikut sertakan Nah, rata-rata leverage berada pada 60% mirip dengan temuan penelitian sebelumnya Tetapi nilai rata-rata dari variable size adalah 3,25 di mana nilai ini lebih rendah dari penelitian sebelumnya Untuk variable the growth memiliki nilai rata-rata sebanyak 4,81 Untuk CFO memiliki nilai rata-rata 0,13 di mana ini lebih favorable dibandingkan dengan penelitian sebelumnya Terus untuk rata-rata ROA sendiri itu sebanyak 7,95 Which is lebih besar dibandingkan penelitian sebelumnya Yang hanya sebesar 6,13 Nah Untuk variable rate ini sendiri Itu merupakan 15% dari sampel Dan rata-rata perusahaan yang menggunakan FPM Yang tidak terkait dengan pendapatan atau labah Di mana variable-nya dinamakan tadi kan non-earn adalah sebesar 49% Nah, pada akhirnya sekitar 1.3 dari sampel Adalah dalam krisis keuangan adalah 0,30 atau 30% Baiklah, mari kita lihat hasil dari hipotesis 1 Yang mana, pada bagian hipotesis 1 ini menjelaskan bahwa hipotesis 1 mengharapkan earning management pendapatan menjadi sedikit dilakukan oleh eksekutif ketika kinerja dinilai berdasarkan ukuran keuangan dan non-keuangan Seperti hipotesis 1 yang dirumuskan, hasilnya menunjukkan bahwa ketika kinerja dinilai dengan dua ukuran yaitu FPM dan NFPM akan ada tingkat akural diskresioner yang rendah Hal ini menunjukkan bahwa eksekutif terlibat dalam manipulasi peningkatan pendapatan menjadi lebih sedikit Selanjutnya, mari kita lihat tabel 7 Yang mana, ini menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara biaya diskresioner abnormal dan FNNFPM dengan koefisien 0,068 dan p-value 0,03 Hal ini menunjukkan hubungan ketika perusahaan menggunakan baik FPM dan NFPM untuk melakukan penilaian terhadap kinerja manajer Maka akan ada sedikit manipulasi peningkatan pendapatan melalui penggunaan diskresioner expense Ini mungkin karena NFPMS lebih berhubungan erat dengan kinerja jangka panjang dan karena itu fokusnya lebih kepada pendapatan yang lebih rendah Namun, peneliti tidak menemukan bukti yang signifikan bahwa bentuk-bentuk lain dari kegiatan nyata seperti abnormal case dari operasi Dengan koefisien 0,08 dan p-value 0,99 dan upload koefisien 0,007 dan p-value 0,86 Berbeda antara perusahaan-perusahaan yang hanya menggunakan FBMS dalam perusahaan yang menggunakan FBMS dan non-FBMS untuk menilai kinerja eksekutifnya Dalam hal variable control, hasil dalam kolom 1 dari tabel 7 ini menggunakan DAT sebagai variable dependent Menunjukkan bahwa satu-satunya governance variable yang berhubungan dengan accrual diskresioner adalah independensi komite audit Nah, selanjutnya mari kita lihat tabel 8 Yang mana tabel ini menunjukkan koefisien dari model 2, yaitu jangka panjang dan jangka pendek sebagai variable uji Peneliti menemukan bahwa kurang manipulasi income increasing melalui accrual terkait dengan penggunaan ukuran kinerja jangka panjang Yaitu koefisien jangka panjang dalam kolom 1 adalah minus 0,009 dan p-value adalah 0,03 Bahkan, setelah pengendalian upah insentif jangka panjang, koefisien pada LTIPR adalah minus 0,014 dan p-value adalah 0,03 Peneliti tidak menemukan hasil yang signifikan, yang konsisten untuk real activities management variables Berkenan dengan variable control, kolom 1 dari tabel 8 menunjukkan bahwa variable satu-satunya perusahaan yang berhubungan dengan accrual diskresioner adalah Outscene dengan koefisien 0,056 dan p-value 0,10 Yang menunjukkan bahwa no limiting effect on earnings management Selain itu, pertumbuhan, CFO, dan ROA semua signifikan pada tingkat 1% Menunjukkan bahwa variable-variable ini berkaitan dengan accrual diskresioner Tidak ada hubungan yang ditemukan antara accrual diskresioner dengan REG dan non-earn Finally, hubungan antara krisis years dengan accrual diskresioner signifikan pada 1% dengan koefisien 0,04 dan p-value 0,06 Selanjutnya, mari kita lihat hasil dari hipotesis 2 Yang mana, hipotesis 2 yang mana mengusulkan bahwa manajemen laba pendapatan menjadi kurang ketika kinerja dinilai dengan menitikberatkan pada non-keuangan atau non-FPM Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika penilaian ukuran kinerja berdasarkan MPM sama atau lebih besar dari FPM Maka, eksekutif yang terlibat dalam manipulasi pendapatan berkurang melalui accrual diskresioner Selanjutnya, mari kita lihat tabel 9 Yang mana, tabel ini menunjukkan koefisien dari model 3 menggunakan proksi manajemen laba sebagai variabel dependen Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa ketika work place di non-FPMS dalam kontrak bonus CEO sama dengan atau lebih besar dari FPMS Eksekutif terlibat dalam manipulasi peningkatan pendapatan melalui accrual diskresioner Ada hubungan negatif yang signifikan antara high NFPM dan accrual diskresioner dengan koefisien minus 0,12 dan p-value 0,02 Hal ini sejalan dengan temuan di hasap NLB et al. pada tahun 2010 dengan sampel negara Amerika Serikat Namun, koefisien dalam penelitian ini minus 0,012 lebih kecil daripada yang ditemukan di Amerika Serikat Tidak ada penelitian sebelumnya yang mendokumentasikan hubungan antara pengguna non-FPMS terlibat dalam kontrak bonus CEO dan real activities management Tabel 9 menunjukkan bahwa ada hubungan di berbagai tingkat signifikan antara LTIPR, INSTAN, CCIND, ukuran, pertumbuhan, CFO, dan ACFO Hubungan yang signifikan pada berbagai tingkat ditemukan antara LTIPR, CCIND, BIND, ukuran CFO, ROA, non-IN, dan ADICEPS Dan ada juga hubungan yang signifikan antara LTIPR, duality, live, ukuran, non-IN, dan upfront Secara keseluruhan, hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih tinggi pobot pada ukuran kenderjaan non-keuangan Memiliki penurunan peningkatan manipulasi akural Peneliti juga menemukan manajemen peningkatan pendapatan lebih rendah real activities melalui pengeluaran diskretioner abnormal Dan kelebihan bagi perusahaan-perusahaan yang lebih berat pada langkah-langkah non-keuangan Selanjutnya, tes ketahanan Penelitian sebelumnya pada governance dan kinerja perusahaan menunjukkan bahwa keduanya saling terkait Maka mungkin terkena dampak oleh endogenitas dalam regresi Namun, hasilnya dari regresi 2 tahap sejalan dengan hasil kedua hipotesis Sehingga hasil tidak terpengaruh oleh endogenitis penyerahan barang 1,52 Menggunakan ukuran alternatif ketergantungan pada ukuran non-FPM untuk menguji hipotesis 2 Hasilnya menunjukkan sejalan dengan hasil utama Dan meneliti efek turunnya pendapatan terhadap insentif peningkatan pendapatan dari bonus Sejalan dengan hasil utama hipotesis 1 dan hipotesis 2 Selanjutnya, mari kita lihat tabel 10 Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi bobot ditempakan pada non-FPMS Semakin rendah tingkat manipulasi peningkatan pendapatan akrual Ini sejalan dengan hasil utama Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa kurangnya peningkatan pendapatan manajemen Dalam kegiatan real melalui discretionary expense Namun, peneliti masih menemukan bukti peningkatan pendapatan manajemen Dalam kegiatan real menggunakan penjualan Mari kita lihat tabel 11 Hasilnya sejalan dengan hasil utama dari hipotesis 1 Menunjukkan bahwa yang menggunakan ukuran kinerja non-keuangan kompensasi bonus Mereka memiliki tingkat akrual discretionary Yaitu koefisien FN-FPM dalam kolom 1 adalah minus 0,14 Dan P-value adalah 0,01 Peneliti menafsirkan ini sebagai bukti insentif yang lebih rendah Untuk manajemen laba ketika kontrak bonus mencakup langkah-langkah kinerja non-keuangan Namun, nilai absolut dari pengeluaran discretionary abnormal Tinggi ketika perusahaan mengandalkan ukuran kinerja non-keuangan Yaitu dengan koefisien FN-FPM adalah 0,156 dengan P-value 0,05 Selanjutnya Mari kita lihat tabel 12 Yaitu peneliti menemukan bahwa perusahaan yang lebih mengandalkan ukuran kinerja non-keuangan kompensasi bonus Memiliki tingkat absolut akrual discretionary Peneliti juga menemukan cash up normal yang lebih rendah dari operasi Yaitu NFPM di kolom 2 adalah minus 0,39 dengan P-value 0,05 Dan koefisien berlebih pada minus 0,99 dan P-value 0,09 Yang sejalan dengan kurangnya manipulasi pendapatan Namun, ada tingkat yang lebih tinggi dari pengeluaran discretionary abnormal Dengan koefisien 0,96 dengan P-value 0,4 Oleh karena itu, hasilnya konsisten dengan tingkat yang lebih rendah Dari manipulasi pendapatan melalui akrual dan beberapa Tapi tidak semua real activities Ketika perusahaan lebih mengandalkan ukuran kinerja non-keuangan dalam kontrak bonus mereka Nah, selanjutnya Mari kita lihat conclusion dari artikel ini Yang mana Artikel ini membahas pentingnya pilihan ukuran kinerja dalam kontrak CEO bonus Dalam membatasi manajemen laba Baik melalui akrual dan manajemen kegiatan nyata Peneliti menemukan bahwa kurangnya manipulasi peningkatan pendapatan melalui akrual Dan biaya discretionary terjadi ketika FBMS dan non-FBMS digunakan bersama-sama Untuk menilai kinerja eksekutif Peneliti juga mengklasifikasikan pengukuran kinerja Dengan menggunakan analisis komponen utama menjadi dua faktor Yaitu jangka panjang dan jangka pendek Peneliti menemukan bahwa penggunaan faktor-faktor jangka panjang Terkait dengan manipulasi peningkatan pendapatan kurang melalui akrual discretionary Peneliti menyajikan beberapa tes ketahanan yang memberikan hasil yang sama Nah, penelitian ini menekankan pentingnya Termasuk ukuran kinerja yang beragam untuk menilai kinerja eksekutif Dan peneliti menunjukkan bahwa Penggunaan campuran atau gabungan FBMS dan non-FBMS Serta jangka panjang dan jangka pendek Terms measured lebih efektif Dan menguntungkan semua stakeholder Temuan ini harus membantu untuk regulator dalam penyempurnan aturan ini Mengenai pilihan ukuran kinerja Komite kompensasi juga harus mendapatkan keuntungan dari Rekomendasi bahwa mereka harus mempertimbangkan pentingnya FBMS dan ukuran kinerja jangka panjang Dalam kontrak bonus CEO saat penyusunan kontrak kompensasi eksekutif Nah, yang namanya penelitian atau suatu research Pasti memiliki keterbatasan Yang mana untuk penelitian ini sendiri memiliki keterbatasan sampel Yaitu sampelnya terbatas oleh ketersediaan data yang relevan Mengenai ukuran kinerja dalam laporan keuangan perusahaan Dan selain itu Tidak mungkin untuk memperluas menelitian ini Untuk perusahaan-perusahaan kecil sebagai ketersediaan Dan bahkan lebih terbatas Demikian presentasi dari kolom pokami Jika ada kata-kata yang salah Mohon dimaafkan Atas perhatian teman-teman Kami ucapkan terima kasih Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih